Kecelakaan tabrak lari di dalam lingkungan halaman sekolah dengan korban puluhan siswa kamis yang kemarin terjadi di SMA Hang Tua Dua Sidoarjo di kawasan desa Sawot Ratap Gedangan Sidoarjo. Akibat insiden ini puluhan siswa menderita luka ringan dan seorang siswa mengalami kritis dan kini menjalani operasi di salah satu rumah sakit di kawasan Waru Sidoarjo. Insiden memilukan ini terjadi bermula ketika sebuah sedan Honda Jazz warna silver gray berplat hitam L177AY yang dikemudikan seorang pemuda berinisial AG warga Surabaya masuk ke dalam halaman sekolah dari pintu belakang sekolah. Sesampai di lokasi pengemudi yang bermaksud mengirim makanan kepada salah satu siswi ditegur oleh petugas keamanan untuk melapor ke pihak sekolah. Diduga karena emosi, pengemudi langsung dengan kecepatan tinggi mundur dan menabrak puluhan siswa yang sedang istirahat. Tidak hanya itu, pengemudi langsung melaju ke depan dengan kecepatan tinggi dan menabrak seorang siswa dan guru yang ada di depannya. Dari rekaman CCTV yang terpasang di halaman depan sekolah diketahui sedan jenis Honda Jazz ini melarikan diri keluar sekolah dengan kecepatan tinggi dan sempat dikejar oleh puluhan siswa hingga depan sekolah. Pihak sekolah yang sempat mendatap pengemudi sedan melalui salah satu siswinya langsung melaporkannya ke aparat kepolisian Polsek Gedangan Sidoarjo. Pihak sekolah berharap agar polisi serius dalam menangani laporannya karena pelaku tabrak lari identitasnya sudah diketahui dan sudah dilaporkan. Mobil sudah berjalan sekitar 6 atau berapa meter begitu, tancap gas mundur sehingga anak yang di belakang sempat jatuh beberapa banyak. Setelah gas yang sangat kencang mundur, digas lagi maju ke depan. Kemudian ada anak yang tidak nyebrang mungkin dari kantin mau ke kelasnya, tertabraklah dengan yang sangat parah ini korban yang sangat parah. Hingga saat ini pengemudi sedan yang melakukan aksi tabrak lari di lingkungan sekolah ini masih melarikan diri. Sementara satu korban siswa yang kritis akibat tertabrak pelaku masih menjalani operasi di rumah sakit mitra keluarga Waru Sidoarjo. Sejumlah petugas medis rumah sakit melarang awak media untuk ngambil gambar korban saat berada di dalam rumah sakit.